Intro Assalamualaikum teman-teman Nah sekarang yang part keduanya Kemarin kan terkait SBM PLN Sekarang yang terkait apa nih Sa? Kesmas? Ya kesmas Banyak nih teman-teman yang nanya terkait kesehatan masyarakat itu apa Hey that's pretty good Banyak itu ada Q&A nya Tapi beberapa sih Intinya ini kayak memberikan informasi tentang kesmas Untuk teman-teman disana yang masih bingung Mau pilih jurusan apa Kan mas SMA ini masih bingung-bingung nih Mau ngambil apa Apalagi yang jurusan IPA ya Kesehatan masyarakat itu Dia itu mempelajari tentang bagaimana Memberikan edukasi ke masyarakat Intinya dia turun ke masyarakat Bersifat promotif dan preventif Maksudnya dia gak bersifat medis ya Atau pengobatan Kalau pengobatan itu khusus untuk dokter ya Nes Dokter bisa dituntut guys jadi gak bisa anak Casmas mendiagnosis satu penyakit jadi Casmas dengan dokternya sangat-sangat berbeda jadi si Casmas ini fungsinya apa? banyak kalau di Unmol kita itu ada berapa fungsi? 7 atau 8 7 atau 8 kita sebutin sama-sama pertama ada K3 K3 itu apa? Kesehatan, Keselamatan, Kerja yang selanjutnya ada Visi yang selanjutnya adalah Kesehatan Lunggungan yang selanjutnya ada Epidemiologi ada Biostatistika terus apa lagi? Kesehatan Reproduksi Kesehatan Reproduksi, Promosi Kesehatan oh iya AKK Administrasi 8 8 ini juga dikenal sebagai 8 Pilar Kesehatan Masyarakat ya jadi di sini di Unmol itu masih satu prodi Kesehatan Masyarakat ya untuk peminatan ini pada saat kita semester 5 jadi untuk semester 1 kita cuma belajar yang dasar-dasarnya aja sebagai pengenalan kita ke atau masyarakat iya misalnya kayak dasar-dasar Biomedics itu pun biomedics cuma sampai semester 2 ya pada saat semester 1 kita juga belajar bahasa Indonesia ke pada saat kita semester 1 itu kita masih ada pelajaran umum iya pelajaran umum yang dipelajari semua semester 1 ini universitas semester 2 kita sudah mulai diperkenalkan keturunan jurusannya kayak kita sudah ada dasar promosi kesehatan dasar gizi di dasar apalagi dasar cash link cash pro iya itu peminatan ini tergantung dilihat dari IPK kita ya atau nilai-nilai misalnya A, B, C, D, E A, B, C, D, E jadi kalau misalnya mau ngambil peminatan misalnya promosi kesehatan nih harus semester 1 sampai semester 5 itu A semua jangan ada yang namanya semester 4 maksudnya ya sampai semester 4 kayak satu aja C itu kayak mesti dipertimbangkan sama dosennya gitu jadi untuk pemilihan peminatan itu kita dikasih 2 pilihan suara mau pilihan mana tergantung dengan nilai kalian iya banyak nih yang nanya aku kayak semester ungu-ungu ya semuanya kak dari gedungnya sampai ininya segala macem pada ungu semua jadi itu ada lambangnya kan itu artinya pengabdian ya pengabdian jadi ungu itu artinya pengabdian mau kalian pergi ke 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 mana misalnya semua ke Papua mau ke Jawa ke Bandung Surabaya semua universitas itu casmasnya identiknya warna ungu memang artinya pengabdian nah setelah itu apalagi eh lapangan pekerjaannya ke depan banyak sih luas luang banyak tergantung dengan apa peminatan apa yang dipilih nanti iya jadi bisa kalian jadi kepala rumah sakit ataupun jadi dosen ataupun kerja di apa di puskesmas gak harus di puskesmas sih di perusahaan bisa ketiga itu termasuk peminatan yang paling banyak di sini dipilih oleh mahasiswa karena ya peminatan kedua iya sih tapi saya juga pas awal masuk tuh juga peminatan kedua ya karena pertama saya tuh ada di yang lain jadi tapi saya juga masuk sini juga gak nyesel gitu karena karena kan maksud sini kan juga akhirnya kan diajarin gitu diperkenalkan sama apa sih itu kesmas dan ternyata kesmas nih luas banget dan apa ya banyak banget potensinya tapi gak dikenal sebaik orang gitu iya makanya saya ingin lanjutkan iya terus tambahan lagi terkait apa namanya pekerjaan yang sarjana kesehatan ini bisa juga kita jadi konsultasi 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 konsultan konsultan ya konsultan atau jadi apa namanya pembicara kalian tau gak pembicara itu banyak loh gajinya satu jam aja bisa 5 juta atau berapa dan itu dibutuhkan di Indonesia Raya ini teman-teman Indonesia Raya bercanda bercanda ya memang dibutuhkan bisa dibutuhkan apalagi jadi penduduk di Indonesia banyak ya nah itu harus ada pemahaman dan edukasi ke masyarakat terkait kesehatan contohnya apa contohnya seperti DBD ya misalnya di suatu kota ada DBD ini nah kerjanya si KS Mas itu dia turun ke lapangan dan cari masalah penyebab DPD di sana kita menanggulannya bukan menyembuhkan orang yang terkena tapi dia tuh apa ya mencari program dimana kita nih ingin mencegah DBD itu untuk terjadi lagi iya jadi kita analisis dulu masalahnya apa kok bisa DBD itu terjadi dengan itu kita menciptakan program program dan program itu diharapkan untuk bisa mencegah menurun angka penyakit DBD penyakit DBD atau kasus DBD di daerah tersebut iya jadi KS Mas ini bukan seperti ulangin lagi ya itu bukan kayak dokter dokter itu kan menyembuhkan itu salah banget tapi KS Mas itu lebih ke pencegahan lebih ke promosi penyakit itu terjadi sebelum terjadi ya dari itu kita mempromosikan kesehatan adalah yang tadinya orang sehat kita kasih edukasi jadi tambah sehat lagi contohnya kita sering kasih tahu wajib minum 2 liter per hari itu memang wajib teman-teman soalnya di tubuh kita kan banyak cairan arus banyak cairan kalau enggak dehidrasi terus pelajarannya susah atau gampang? kalau pelajaran susah tergampang itu malah tergampang dosennya iya sih tergampang dosen dan alhamdulillah dosen-dosen FKM itu seru-seru semua iya seru gak terlalu mau nonton FKM Unmul FKM Unmul ya iya sih tapi sejauh ini di FKM Unmul nih dosennya seru-seru semua iya seru-seru mungkin ada yang kayak menegangkan cuma satu atau dua orang iya gak banyak sih tapi ya seru-seru semua dosennya disini kecuali kalau misalnya dosen dari luar iya biasanya ada tuh kalau misalnya kalian kuliah pasti ada dosen di dalam yang dari yang murni dari fakultasnya fakultas lain tapi ada juga dosen yang dari luar iya itu juga pasti diperlukan kayak kita kan waktu semester satu semesternya itu banyak karena Indonesia kan enggak nih semesternya di bahasa Indonesia bahasa Inggris keluarga negaraannya masih keluarga negara iya yang penting banyak deh kalau di semuanya kita pelajari tapi semakin naik semakin mendasar lebih pokok-pokoknya kita-kita di Kekasmas ini dia gak ada pelajaran matematika ya dia yang ada biostatistika biostatistika tapi kimia fisika gak ada disini gak ada mungkin dasarnya doang iya dasarnya doang di situ kan pasti ada perutiniannya iya terus biologinya tuh perlu di biometrik tapi gak banyak kayak gak sampai berbuku-buku gitu enggak jadi cuman dasar-dasarnya kita perlu tahu dasar-dasarnya terus kita lanjut kita tuh kayak banyak pelajaran yang menuju atau terbukus ke sosial lebih ke teori gitu ada juga pelajaran di PS-nya kayak bagaimana komunikasi yang baik bagaimana apa lagi sosiologi antropologi antropologi misal satu itu kemenangan ke ke masyarakatnya itu kan di PS ada juga kayak ekonomi ekonomi sehatan ada hitung-hitungan kan kita kan butuh juga tuh orang kesehatan yang peminatan ekonomi di bidang apalagi administrasi di rumah sakit betul iya jadi kes masih lebih kayak campuran banyak banyak ya ada yang pelajaran dari FIPA FKIP dari IPA IPS dan sebagainya banyak disini dipelajari semua iya intinya misalnya kedokteran nih ada yang gak dipelajari tetapi di kes mas itu dipelajari kalau kedokteran kan pasti lebih ke biologi iya lebih bedah-bedah lebih nyuntik-nyuntik jadi kalau kes mas nya gak nyuntik kalau kes mas itu lebih ke sosialnya atau masyarakat sedangkan kalau kedokteran itu lebih ke individu iya individu iya individu mungkin sekian dari bincang-bincang kita hari ini semoga kalian paham nih terkait kes mas itu apa jadi jangan salah persepsi lagi ya kalau kes mas sama dengan kedokteran kalau ada tanya yang aja kalau masih bingung silahkan nanti komen di kolom komentar insyaallah kami jawab oke sekian dari video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih